Dua pekerja bangunan tertimpa dak beton saat tengah membongkar rumah di proyek revitalisasi Beteng Kraton pada selasa pagi. Inilah detik-detik video yang diambil warga saat petugas melakukan proses evakuasi terhadap dua pekerja yang tertimpa bangunan di kampung Nagan Kidul, Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Satu pekerja atas nama Mariono tewas dalam peristiwa ini, sementara rekannya Wijayanto mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Dari keterangan warga, kedua pekerja ini sedang melakukan pembongkaran bangunan sejak pagi hari. Namun tiba-tiba atap bangunan bertingkat ini runtuh dan juga menimpa keduanya. Untuk memastikan penyebab peristiwa ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga olah TKP. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari peristiwa ini, Pak Mirsa, kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami, Arga Dumadi. Arga, selamat malam seperti apa? Informasi terbaru dari sana. Ya, saat malam Agita dan Pak Mirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa situasi dari rumah yang dibongkar, namun ternyata justru ada bagian ini yang kemudian ambruk, tepatnya adalah dak beton, hingga akhirnya menimpa dua orang pekerjanya. Saat ini memang sudah diberi garis atau pita kuning pihak kepolisian, sehingga kami pun awak media tidak diperkenalkan untuk masuk ke dalam. Dan tentu saja untuk kegiatan pembongkaran yang tengah dilakukan, ini dihentikan untuk sementara. Mengingat bahwa memang kondisi dari rumah ini sendiri ternyata ini juga sudah cukup tua, terbukti dari adanya bagian dari bangunan ini yang ambruk pada pagi hari tadi. Dan seperti dikebarkan sebelumnya tadi menjelang pukul 9 atau tepatnya sekitar pukul 8.55 waktu insya barat, ada sebuah rumah di kawasan Nagan Kidul ini yang menjadi bagian dari kawasan revitalisasi pojok peteng dari Keraton, Yogyakarta. Ini tadi ambruk, yaitu tepatnya adalah ketika ada dua orang pekerja yang baru saja memulai pekerjaannya untuk membongkar bagian di dak atau lantai dua. Namun ternyata karena memang bangunan ini usianya sudah cukup tua, kemudian bangunan ini ambruk. Dan kemudian kabar yang kami dapatkan dari warga sekitar, tadi mereka sempat mendengar adanya teriakan minta tolong. Dan tadi dari pihak BPBD, kemudian juga Damkar datang ke lokasi ini dan baru bisa mengevakuasi dua orang korban ini sekitar pukul 10 waktu insya barat. Dan dari dua orang ini, satu orang dinyatakan meninggal di tempat dan satu orang lainnya ini luka-luka, kabarnya ini menderita luka patah tulang. Dan untuk korban meninggal tadi dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan juga untuk korban patah tulang, kabarnya sempat dilarikan ke rumah sakit Pantirapih. Namun kami juga masih mencoba untuk mengupdate berita bagaimana kondisi dari para korban ini sendiri. Dan untuk orang yang tinggal di rumah ini sendiri, kami mendapatkan kabar bahwa rumah ini sudah tidak ditempati sejak beberapa waktu yang lalu. Mengingat bahwa rumah ini sendiri memang bagian dari kawasan yang terkena dari revitalisasi pojok peteng. Dan memang untuk kawasan, untuk rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut, ini untuk tanahnya merupakan milik dari kawasan Kraton, Yogyakarta. Dan juga dua orang pekerja yang tadi bekerja untuk membuka rumah ini pun, ini juga bukan dua orang pekerja yang pekerja untuk revitalisasi pojok peteng. Dan juga bukan dua orang pekerja yang dipekerjakan oleh pemilik rumah. Namun memang ada kesepakatan antara pemilik rumah dan orang lain, di mana pemilik rumah ini menjual sisa-sisa bangunan, maksud kami, kepada orang lain ini. Dan kemudian orang lain inilah yang bekerjakan dua orang pekerja yang padahalnya justru tertimpa oleh dek peton dari rumah di belakang saya ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga Anda bisa informasikan kemudian bagaimana aktivitas yang terjadi di sekitar pada saat ini? Ya, Agita dan pemirsa kami kabarkan kepada Anda bahwa mengingat bahwa kawasan ini juga merupakan kawasan yang sudah masuk dalam revitalisasi dari pojok peteng. Ini memang ada beberapa rumah yang terlihat sudah tidak dirempati, sehingga kawasan ini sudah cukup sepi. Walaupun begitu, memang untuk aktivitas di sekitar rumah ini sendiri juga terlihat tampaknya masih berjalan seperti biasa. Hanya saja ada juga warga-warga sekitar tadi yang berlalu lalang untuk melihat kondisi dari rumah ini. Begitu, Agita. Terima kasih, Arga Duma. Di informasi langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.